Pada perayaan hari raya, Pada perayaan hari raya Idul Adha, 1442 Hijriah di Kabupaten Guna Gidul, Bupati Haji Juna Rianta bersama jajaran Korpom Pindah melaksanakan monitoring di sejumlah lokasi di Guna Gidul selasa 20 Juli 2021. Sebelumnya, Bupati di Kalurahan Wonosari menyerahkan bantuan permakanan bagi warga yang menjalani isolasi mandiri. Lurah Wonosari Tunijo mengatakan, di wilayahnya terdapat hampir 90 orang menjalani isolasi mandiri. Adanya bantuan dari dina sosial ini semoga dapat bermanfaat di suasana yang penuh dengan keprihatinan ini. Pemerintah Kalurahan pun terus melaksanakan sosialisasi bagi warga masyarakat yang belum vaksinasi sebagai bagian upaya pemerintah Kalurahan mendukung program pemerintah vaksinasi nasional. Secara simbolis, Bupati menyerahkan bantuan permakanan beras dan sembako yang diterima langsung oleh Lurah Wonosari Tunijo. Menyinggung hasil pelaksanaan PPKM, patut berbangga bahwa pelaksanaan PPKM yang dilaksanakan di wilayah Gunung Gidul ini berada di urutan 9 sejawa Bali. Dari hasil tersebut secara tidak langsung bahwa indikator ketaatan dan kedisiplinan masyarakat sudah cukup tinggi. Di tempat terpisah, Bupati juga menghadiri penyerahan bantuan hewan kurban Singapura untuk Gunung Gidul di Yayasan Mata Hati, Palian. Ferhatri Rahmatillah, Ketua Yayasan Mata Hati, mengucapkan terima kasih atas bantuan hewan kurban. Triatmoko dari Perwakilan Muslim Singapura mengatakan bahwa penyaluran bantuan kurban ini terdiri dari 91 ekor kambing dan 1 ekor sapi. Menyalurkan Dewan Kurban, semoga tahun-tahun depan kita bisa melaksanakan di Gunung Gidul dan di lain-lain tempat yang ada di Gunung Gidul. Ini yang Singapura disesepui dan diketuai oleh Bapak Pratau Januri. Beliau duduk di Singapura, Pak. Beliau ada komunis Muslim Singapura yang mau berkorban, tapi karena kondisi di Singapura nggak ada tempat, nggak ada kambing, terus belinya di Jepce, Pak. Di Jepce, kemudian dipercayakan kepada saya dan saya untuk membuatkan acara sebuah. Bupati Haji Sunaryanta dalam amanatnya mengatakan, di tengah pandemi kita masih diberikan kekuatan lahir batin kelancaran, rahmat, taufik, dan hidayah oleh Allah sehingga sampai saat ini kita masih bisa berkarya dengan tetap diberikan kesehatan. Kegiatan ini selain menjalin hubungan silaturahmi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dapat terjalin dengan baik. Seluruh warga masyarakat di gunung-gunungan tetap berkarya dengan baik. Juga tak lupa, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Mas Mokoh, laku perwakilan dari Singapura. Kemudian juga tidak lupa, Pandang Pak Ferah, suatu ketua yayasan mata hati, yang memang sudah beberapa kali menerima bantuan-bantuan seperti ini. Juga tidak lupa, segera lagi saya sampaikan pada adegan-degan dari Singapura, Mas Mokoh. Kemudian ke depan kita akan bangun komunikasi yang resmi antara pihak pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dengan saudara-saudara kita yang dalam kali ini sering menyalurkan bantuan-bantuan dari Singapura. Atas nama pemerintah dan korpon pindah mengucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi saudara-saudara muslim di Gunung Kidul. Bupati dan jajaran korpon pindah selanjutnya menuju Masjid Al-Hikmah panjang Sabtu Sari untuk melihat proses penyembelihan hewan kurban dan dari mantauan di lapangan dapat berjalan dengan baik dan taat protokol kesehatan. Di masa pelaksanaan PPKM dan perayaan Idul Adha di Gunung Kidul sepenuhnya dapat berjalan dengan baik, aman, dan kondusif. Mobilitas masyarakat juga sangat kecil dengan menggangnya lalu lintas selama perjalanan. Kegiatan ekonomi masyarakat menutup kegiatan operasionalnya. Demikian, Daksinarga TV mengabarkan.